Intro Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Aceh menggelar kegiatan safari duha yang bertempat di Rumoh Sejahtera Genasi Sayang Dinasosial Kamis 29 April 2021 Kegiatan rutin tahunan BKMT Aceh itu dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial dalam rangka memeriahkan momentum Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah bersama para lansia Kegiatan tersebut juga diwarnai dengan tausiah Ramadhan yang disampaikan oleh Ustadz Husni Suardi dan pemberian takjil atau makanan berbuka oleh Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Aceh Diah RT Idawati kepada para lansia di panti tersebut Diah mengingatkan di tengah wabah COVID-19 yang belum usai dan kian meningkat Sudah seharusnya BKMT bergerak peduli terhadap golongan rentan Diah berharap melalui silaturahmi dalam rangka safari duha tersebut dapat menambah wawasan serta menumbuhkan semangat baru bagi para lansia untuk tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi Dengan demikian, para lansia dapat terus beribadah dengan nyaman Selain itu, dia juga mengajak masyarakat untuk menunda mudik lebaran Idul Fitri di tahun ini Hal itu dilakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di Aceh yang mana sebelumnya Aceh telah berhasil menekan angka penyebaran Kegiatan itu menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker dan menjaga jarak agar terhindar dari penularan COVID-19 Terima kasih telah menonton!